Sekali lagi, ini bukan persoalan harta benda yang begitu banyak. Kalau persoalan harta dan kekayaan, korun telah ditenggelamkan oleh Allah SWT dengan kekayaannya. Ini bukan persoalan jabatan dan kekuasaan. Kalau persoalan kekuasaan dan jabatan, Fir'aun telah Allah tenggelamkan, padahal dia adalah orang yang sangat berkuasa pada saat itu. Ini adalah persoalan bagaimana kita menjaga keimanan kita. Itu yang terpenting. Allah SWT mengatakan, Orang-orang yang beriman, benar-benar mereka beriman. Dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, kezuliman. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Itu yang paling penting. Jaga keimanan kita. Perbaharui terus keimanan kita. Dan jaga sampai dengan kita berjumpa dengan Allah SWT.